Pemirsa teror tas bertuliskan awas ada bom di kota pematang siantar ternyata hanya mainan orang iseng setelah tim jihandak bom Polda Subut mengevakuasi tas hanya berisi bungkahan batu. Teror tas bertulisan awas ada bom yang sempat menghipuhkan warga kota pematang siantar ternyata tidak berisi bahan peledak. Tim jihandak berimu Polda Subut yang turun ke lokasi penemuan mengevakuasi tas secara manual karena setelah melakukan deteksi tidak adanya unsur logam. Petugas kemudian membuka tas teror ternyata tas itu berisikan bongkahan batu. Tadi kita sudah mencoba mengetiksi asir air tray namun nanti itu tidak lanjut lagi dari yang lebih berwenang ya nanti kita tumbuh dari tim begana secara resmi. Tapi bukan alas letak? Informasi masih nanti kita akan mencontekkan. Memang informasinya tadi masih banyak. Jadi kan kepolisian agar tidak terjadi kembali terolah teror seperti ini bagaimana? Kita cari polisi di batu KMP juga yang sedang mencari informasi sampai saat ini. Kita sedang melakukan pemikiran mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tas itu ada, apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari sisi-sisi. Mudah-mudahan ketemu dengan saksi. Sebelumnya tas berisikan awas ada bom sempat membuat heboh warga dan petugas. Tas berisi pesan teror digantungkan di persimpangan jalan MH Sitorus dan jalan Kunung Simanuk-Manuk dekat dengan Taman Hewan. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, Ainews, melaporkan.